Teman-teman bisa lihat ya, dari bulan Mei ke bulan Juni itu ningkatnya pembayaran listrik secara signifikan hampir 3 kali lipat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mengklik link video ini Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya Sebelum nonton video ini, silakan subscribe dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Masih di masa pandemi, jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan ya Selalu pakai masker jika bertemu orang yang tidak serumah Hindari jaga jarak Selalu jaga jarak, maksudnya selalu cuci tangan, pakai sabun, dan kalau bisa hindari kerumunan Nah, karena masih di masa pandemi ini Salah satu kehidupan yang terdampak adalah terkait dengan penggunaan listrik ini nih Simetran listrik Kemarin di awal-awal pandemi sempat ramai banyak orang yang tagihannya melonjak berkali-kali lipat Ada yang 3 kali lipat, ada yang 7, bahkan ada yang di atas 10 Bahkan untuk rumah-rumah artis sekalipun Mereka banyak yang upload status adanya lonjakan tagihan listriknya Nah, kita akan cari tahu kenapa tagihan listrik melonjak Secara logika harusnya wajar Karena seluruh anggota keluarga sekarang banyak aktivitasnya di rumah Work from home, study from home Otomatis membutuhkan daya listrik yang lebih banyak Macam laptop, handphone, pakai air, sebagainya Nah, itu salah satunya Nah, tapi benarkah itu yang bikin satu-satunya jadi naik listrik Nanti kita bisa lihat Kita bisa cek Benarkah kenaikan listrik kita itu wajar Oke, sekarang kita mau cek tentang tagihan listrik kita ya Kita langsung buka aja Playstore atau Applestore Tinggal ketik PLN Mobile Nah, ini dia Teman-teman yang belum install silahkan install Kalau yang udah bisa langsung buka aplikasi Yang udah daftar bisa langsung masuk Kalau yang belum tinggal daftar Tinggal masukin nama, email, handphone, dan password Oke, untuk ID pelanggan nanti ada di dalam Kita bisa masukkan beberapa ID pelanggan ya Oke, ini akun gue Tinggal masukkan password Dari PLN Mobile yang udah gue pernah simpen Masuk deh Nah, kadang-kadang memang butuh waktu untuk masuk ke aplikasi ini ya Nah, Alhamdulillah masuk secara lancar Nah, jadi teman-teman kalau yang baru daftar Nanti tinggal lengkapi aja profilnya disini Termasuk ID pelanggan atau nomor metran ya Tinggal tambahin Kebetulan disini gue mendaftarkan Apa, nomor ID pelanggan dari rumah orang tua di Bekasi Dan juga rumah tua di Depok Oke, setelah itu Langsung aja ke fungsi utamanya ya Yaitu kita mau ngecek tentang tagihan listrik kita Nah, kita contoh gue yang Terus nama senderajat ini ya Yang di Depok Nah, ini adalah histori penggunaan Pembayaran listrik gue Gitu Teman-teman bisa lihat ya Dari bulan Mei ke bulan Juni Itu ningkatnya pembayaran listrik Secara signifikan hampir 3 kali lipat Mungkin ini juga yang dialami oleh banyak orang ya Jadi, rata-rata Mertua gue itu biaya Bayar listriknya sekitar 250 ribuan Nah, ketika kita pulang Dan tinggal bersama di Depok ini Jadi kan otomatis ada penambahan jumlah keluarga Yang secara logika Menaikkan penggunaan listrik dong ya Tambah lagi Ada pandemi yang otomatis kita beraktivitas banyak di rumah Nah, waktu itu kita mulai tinggal di Depok ini Sekitar bulan akhir Maret Artinya Pemakaian listrik bulan April Itu otomatis meningkat tajam Bisa dikatakan harusnya 2 kali lipat Nah, pemakaian listrik bulan April itu adalah tagihan bulan Mei Nah, ternyata tagihan bulan Mei kita Naiknya nggak signifikan Masih sekitar di 285 ribu Nggak jauh dari 250 ribu Ternyata pada bulan ini Si Mei ini Ini di angka meteran stand awalnya Itu bener Di stand akhirnya Karena petugas PLN-nya tidak datang ke rumah Karena tidak semua petugas PLN Datang ke rumah untuk mencatat setiap bulan ya Ada yang nggak Nah, PLN melakukan adjust nih Di stand angka stand akhirnya Yang dianggap kira-kira angkanya kurang lebih sama lah Dengan bulan sebelumnya Pemakaiannya, makannya Tagihan listriknya masih sekitar di 285 ribu Nah, barulah pada bulan Juni ini nih Kelihatan Stand awalnya sama dengan stand akhir bulan sebelumnya Baru datang petugas PLN Di akhir Mei atau di awal Juni Ditulislah stand akhir yang benar Sehingga tagihan listrik gue Naik ke 753 ribu Atau sekitar 3 kali lipat Nah, kok bisa terjadi kayak gitu? Iya dong Kita bisa lihat ya Rata-rata pemakaian gue Juli sampai Oktober Sebenarnya rata-rata pemakaian gue Yang umumnya yang wajar Di 500 ribu ya Karena 2 keluarga Gitu Nah, karena pada bulan Mei tadi Belum dicatat meteran sesuai Yang sesungguhnya Hanya prediksi Jadi, kira-kira Sebenarnya pas bulan Mei ini Gue masih kurang bayar Sekitar 250 ribuan Nah, yang kurang bayar itulah Dibayarkan di bulan Juni Jadi Harusnya bulan Mei 500 Bulan Juni 500 Tapi karena ini belum dicatatkan Maka baru dicatatkan bulan Juni Jadi, seolah-olah naik 3 kali lipat Nah, di sini nih Yang kadang-kadang Akhirnya bikin heboh ya Ini kita bisa lihat grafiknya ya Bikin heboh Padahal kalau dilihat averagenya Harusnya sama Di kisaran 500 ya Gitu Nah, gimana supaya Nggak terjadi dispute Dengan tagian PLN Supaya nggak terjadi Kayak gini lagi Nah, PLN nggak sih Caranya sekarang Jadi, setiap tanggal 24 Sampai tanggal 27 Pelanggan bisa Melaporkan Angka meter listriknya Di sini nih Di menu swakim Kenapa? Karena nggak setiap bulan Petugas PLN datang Kita bisa laporin sendiri Nah, di pelanggan yang mau kita laporin Mana? Tinggal foto Terus tulis nanti Angka stand meternya berapa Kirim Dah beres Jadi, kalau petugas PLN Bulan itu nggak datang PLN akan menggunakan Apa? Tagian listrik bulan Selanjutnya Itu menggunakan Angka stand meter Yang kita laporkan Tapi, kalau petugas PLN datang Dia akan menggunakan Catatan tugas PLN dong Yang lebih valid Yang dia percaya Insya Allah Dengan Tagian seperti itu Lebih fair Kemarin ada kasus teman Juga gitu Tagian selama Empat bulan ini Nol Karena Perusahaannya memang Nggak beroperasi Tapi, dia khawatir Bener nggak tagihannya Nol Tapi, ketika Buka aplikasi PLN mobile Bener memang tagihannya Nggak ada Gitu Nah, selain itu Ada apa aja sih Di aplikasi PLN ini Ya, yang pasti ada Info-info ya Dari terkait PLN Ini PLN peduli COVID Info-info update Subsidinya Biayanya Update PLN Dan lain-lain ya Terus, kalau kita mau bayar Tagihana Atau beli token Juga bisa di aplikasi ini Bayarnya pakai apa? Pakai link aja E-money Apa? E-wallet ya Link aja Sini ada Provide Pembayaran Nah, ada satu lagi Yang penting juga Yang menurut gue Kita perlu juga Memangatkan Fasilitas ini Ada yang namanya Pengaduan Nah, pengaduan ini Pengaduan PLN Ada berbagai macam ya Pengaduannya Kita bisa pilih Jenis pengaduannya Nah, disini nih Tentang Pemadaman Atau Lambatnya Proses Peningkatan daya Atau adanya Dispute tentang catat meter Nanti akan Disambungkan ke CS dari Si PLN Kira-kira itu Ya, jadi Dimanfaatkan Pengaduan Kalau ini yang Aplikasi lain Oke Terus, kalau kita mau Pasang listrik Nah, disini Nanti masuk ke Segmen duanya Bisa bahas tentang ini ya Tentang fitur-fitur Di PLN mobile Yang juga bisa Kita manfaatin Untuk Pelayanan Atau service Dari PLN itu sendiri Dari produk-produk PLN itu sendiri Gitu Lain-lain Paling Disini ada Informasi tentang Apa Aplikasi Lokasi Ini ya SPBL Ya, intinya Tentang Pembensinnya Mobil listrik lah Gimana Mereka bisa Charge Kira-kira itu Yang bisa Dimanfaatin Dari aplikasi PLN mobile ini Terus, ini sangat Bermanfaat Dan CS-nya juga Sangat responsif Gue sudah beberapa kali Melakukan pengaduan Dan sudah chatting Dengan CS-nya Dan Itu sangat responsif Dan juga Memberikan Solusi atas Problem yang kita Alamin Mungkin itu dulu Sekilas Tentang PLN mobile Dan gimana Kenapa Tagihan listrik kita Meningkat Dan gimana caranya Satinnya Oke Karena ini pandemi Selalu Jaga protokol Kesehatan ya Dan jangan lupa Bijak Dalam Menggunakan Dan memakai listrik Serta bayarlah Kewajiban listrik anda Sesuai dengan Apa yang anda gunakan Dan sesuai dengan Tepat waktunya Oke Makasih sudah nonton Jangan lupa Klik like Comment Share And subscribe Channel ini Supaya Gue lebih semangat Share Sementara konten Sementara lainnya Oke Makasih sudah nonton Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Silahkan Klik video selanjutnya ya Dan Jangan lupa Subscribe channel kita Wassalamualaikum Dadah